Sejumlah kementerian hingga lembaga mengajukan penambahan pagu anggaran kepada pemerintah. Di antara mereka yang mengajukan penambahan tersebut adalah Sekretaris Kabinet, Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Salah satu alasannya meminta tambahan pagu anggaran untuk biaya pindah ke Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, hingga menjaga kestabilan ekonomi dan pertahanan. Penambahan anggaran tersebut terbilang riuh di tengah-tengah banyaknya kebutuhan Indonesia ke depannya. Seperti pembangunan megaproyek IKN, realisasi janji pemerintahan selanjutnya, hingga beberapa proyek lanjutan. Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor, IPB, Prof. Didin S. Damangguri mengatakan, Penambahan pagu anggaran tersebut seperti memperlihatkan Presiden Jokowi Dodo masih menginginkan proyek strategis miliknya dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Agar proyek-proyek besar Presiden Jokowi dalam masa transisi ini untuk dicamin tidak turun, apakah itu menyangkut IKN, pembangunan infrastruktur yang direncanakan? Pokoknya proyek yang diobsesikan oleh Presiden Jokowi lah. Katanya, kepada Forum Keadilan, Sabtu 15 Juni 2024. Oleh karena itu, kata Didin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, sepertinya mengadopsi asumsi proyeksi kerangka makroekonomi pokok-pokok kebijakan fiskal, KME-PKF. Sehingga, di pemerintahan baru, jika dibiarkan defisit anggaran mencapai 3% dengan proyek-proyek Presiden Lama tetap dipertahankan, maka akan menciptakan tekanan terhadap ruang fiskal. Seperti dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, B. Utang luar negeri, ULN Indonesia pada triwulan 1 2024 menurun. Posisi ULN Indonesia pada triwulan 1 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar Amerika Serikat turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan 4 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% year-on-year setelah tumbuh 3,0% year-on-year pada triwulan sebelumnya. Ini pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka Keberatan. Dengan ruang fiskal yang sempit, di mana proyek Presiden Lama harus tetap jalan dengan jaminan utang naik. Masalahnya, Presiden Jokowi tidak menyusun satu review terhadap Kabinet ini dengan dampak utang terbesar sepanjang masa. Tegasnya, Didin menuturkan antara pemerintahan lama dan baru terjadi gesekan terhadap alokasi anggaran. Pasalnya, pemerintahan baru seperti ingin mengalokasikan anggaran yang lebih rasional. Ekonom Partai Buruh Gede Sandra juga mengungkapkan hal yang sama. Kata Gede, penambahan pagu anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga tergolong tak masuk akal. Sebab, masa jabatan Kabinet pemerintahan yang lama akan segera berakhir. Jangan-jangan ada rente yang mereka incar, apalagi sekarang sedang dinilai negatif. Seharusnya dipotong dong, bukan ditambah. Publikan jadi curiga, jangan-jangan ini aji wumpul. Katanya, kepada Forum Keadilan, Sabtu. Gede meyakini, jika pagu anggaran yang diajukan beberapa kementerian dan lembaga disetujui, maka akan mengganggu ruang fiskal pemerintahan selanjutnya. Seharusnya, gerakan-gerakan yang seolah-olah mensabotase pemerintahan Prabowo Gibran seperti ini bisa menjadi perhatian publik. Tutupnya.